bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan lama menunggu akhirnya terpilih juga pangkostrat yang baru ini saya bacakan dari media online nya dulu dari newsdetik.com dengan judul panglima TNI tunjuk menantu Luhut Majen Maruli Siman Juntak jadi pangkostrat begitu judul media dari newsdetik.com panglima TNI jeneral Andika Perkasa menunjuk Majen TNI Maruli Siman Juntak menjadi pangkostrat penunjukkan peryura tinggi yang juga menantu Mengkomar Pes Luhut Bin Sar Panjaitan itu berdasarkan surat keputusan yang ditanda tanghani jeneral TNI Andika pada jumat kemarin keputusan itu tertuang dalam surat keputusan jabatan 328 peryura tinggi TNI melalui keputusan nomor 6-6 Garing Angkar Mawi 1 Garing 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Surat ditanda tanghani oleh jeneral TNI Andika Perkasa pangkostrat dijabat oleh Majen TNI Maruli Siman Juntak kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jeneral TNI Perantara Santosa dalam keterangan yang diterima di TIKOM Sabtu 22 Januari 2022 Dalam surat keputusan ini ada 323 peryura tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut sebanyak 28 diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI Hal itu telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2019 diamanatkan dalam PPRES nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI seperti Komando Armada TNI Angkatan Laut Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Pusat Psikologi TNI Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI kata Perantara Dalam surat ini ada 10 nama baru dalam jabatan peryura tinggi berbintang Tiga Salah satu diantaranya adalah Pangkostrat Berikut 10 jabatan itu 1. Pangkogap Wilham Tiga dijabat oleh Majen TNI Nyoman Cantisa 2. Danjeng Akademi TNI dijabat oleh Letjen TNI Bakti Agus Fajari 3. Wakasat dijabat oleh Majen TNI Agus Subianto 4. Pangkostrat dijabat oleh Majen TNI Maruli Siman Juntak 5. Dangkodiklat dijabat oleh Majen TNI Ignatius Yogo 6. Pangko Armada 6. Pangko Armada dijabat oleh Laksdia TNI Agung Prasityawan 7. Komandang Pus Hidrosal dijabat oleh Laksdia TNI Nur Hidayat 8. Komandang Kodiklat Angkatan Laut dijabat oleh Majen TNI Mariner Hartoro 9. Pangko Opsus Nas dijabat oleh Maksdia TNI Andiawan Martono 10. Kodiklat AU dijabat oleh Maksdia TNI Nanang Santoso nah itu kawan kita lihat profilnya juga ya profil daripada Pangkostrat yang baru yaitu Majen TNI Maruli Siman Juntak nah biar saudara aku tahu ya kan bagaimana profilnya Pangkostrat ya yang jelas ini dari satuan elite ya dari pasukan elite ya kalau menurut saya itu mantap lah karena memang tahu ya pasukan elite yang mimpin Kostrat karena Kostrat adalah satu yang strategi elite nah seperti itulah jadi hal lain seperti ini kawan ini sinur saya ini Majen TNI Maruli Siman Juntak ini Akabri 92 1992 ya Akabri 92 ya mantap ya namanya kalau sudah dari Kopah Asus ya pastikan prajurit-prajurit pilihan lah berjurit-perjurit terbaik nah apalagi membahas masalah jabatan di pangkat general nah memang jabatan-jabatan strategis di TNI yang sudah general itu memang tidak bisa lupas dari politik ya tidak bisa lupas dari penelian elite-elite banyak ya masukan-masukan dan itu tidak bisa dipungkiri nah tentunya untuk menjadi seorang general itu kan hanya sedikit ya memang sekolah Akabri itu dibuat semua berpotensi untuk menjadi general tetapi pada akhirnya yang bisa duduk menjadi di jabatan-jabatan jabatan general itu cuma sedikit karena memang jabatan itu cuma sedikit ya kan namun apapun itu semakin tinggi pangkat semakin tinggi jabatan kan ya semakin tinggi juga perbaikan ekonomi namun semakin tinggi juga tanggung jawab ya pertanggung jawaban baik kepada diri sendiri antara diri sendiri dengan Tuhan dan pertanggung jawaban kepada negara serta bawahan ya yang ada di bawah kepimpinan apalagi Pak Maruli Simanjuntai dari Kepahasus ya sangat tepat lah untuk saat ini mimpin Kostrat nah itu jadi Prajur Cakra ini sangat bangga kalau dipimpin oleh yang memiliki dasar-dasar yang militan ilmu-ilmu yang strategis apalagi Kostrat itu kan gudangnya ilmu jadi gudangnya ilmu-ilmu militer itu ada di Kostrat mulai dari teknik taktis sampai strategis maka disebutlah komando cadangan strategis dan angkatan darat ya Kostrat komando strategis angkatan darat jumlahnya banyak dan semua ilmu-ilmu apapun ada di situ makanya Kostrat itu adalah gudangnya ilmu militer itu adalah Kostrat semua ada di situ ya termasuk berbagai macam persenjataan alutsis tak ada semua di situ khususnya di Matra Darat ya mudah-mudahan ya saya ucapkan selamat kepada abang saya senor saya Pak Majenteni Maruli Simanjuntak atas jabatan yang barunya semoga Kostrat semakin jaya cakra semakin semangat di dalam menegakkan kedolatan NKRI ini saja kawan mudah-mudahan ada manfaatnya ya salam hormat buat senor saya Bang Maruli Simanjuntak ya Majenteni sebentar lagi jadi Bintan Tiga jadi Pangkostrat dengan pangkat Bintan Tiga demikian informasi dihadapan sahabat-sahabatku semuanya jika ada yang ingin menyampaikan pesan atau tulisan di kolom video ini saya sahabatmu berpesan hindari tulisan atau kalimat yang sekiranya mengandung unsur kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan wahai sahabat kuraya Indonesia yang ada di channel Youtube saya ini merdeka cakra 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 komando Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh